Rangkaian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sepekan terangkum dalam KPK 24 Jam. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyampaikan kuliah umum tentang budaya nilai-nilai anti korupsi kepada 52 peserta didik Sekolah Pengembangan Profesi Kepolisian atau SPPK Angkatan Pertama Tahun 2024 di Lembang, Jawa Barat. Gufron menyampaikan salah satu cara mencegah korupsi adalah melalui pendidikan yang menanamkan budaya anti korupsi sejak dini. Gufron juga menggarisbawahi tantangan besar yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, para APH diharuskan untuk menjaga integritas dan waspada terhadap godaan untuk korupsi. Kepala Sekolah Staff dan Pimpinan Menengah, Kases Pimen Polri, Bambang Sentot Widodo, berharap nilai-nilai anti korupsi yang dipelajari dapat diimplementasikan oleh para peserta didik setelah lulus dari SPPK Polri. Sebagai salah satu bentuk peringatan hari kunjung perpustakaan yang jatuh pada tagal 14 September, KPK mengadakan kegiatan baca buku sore-sore di perpustakaan KPK dengan menghadirkan Samuel Ray sebagai narasumber sekaligus penulis buku Anak Kantoran, Perjalanan Memaknai Hidup Dewasa Muda di Dunia. Yuyuk Andiratik Iskak sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK dalam sambutannya mengharapkan dari kegiatan ini, insan KPK bisa berkarir lebih baik lagi dan bisa saling berbagi pengalaman. Kegiatan ini dihadiri oleh 50 orang pegawai KPK yang berdiskusi mengenai buku Anak Kantoran, Perjalanan Memaknai Hidup Dewasa Muda di Dunia, sekaligus melakukan tanya-jawab tentang dinamika kehidupan perkantoran serta meningkatkan karir dan kompetensi diri. BS selaku Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK pada Pusat Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, AT sebagai Direktur Utama PT. PMM, dan SW Direktur Utama PT. EKI ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan alat pelindung diri atau APD di Kementerian Kesehatan yang menggunakan Dana Siapakai atau DSP Badan Nasional Penanggulangan Becana atau BNPB tahun 2020. KPK melakukan penahanan pada dua tersangka, yaitu BS di Rutan Cabang KPK Gedung ACLC dan SW di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih dengan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 3 sampai dengan 22 Oktober tahun 2024. Sedangkan, tersangka AT akan dilakukan pemeriksaan pada jadwal berikutnya. Tindak pidana korupsi yang dilakukan ketiganya mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 319 miliar rupiah. KPK melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi atau Korsup Wilayah 2 meninjau lapangan di tempat pembangunan pengolahan sampah Refused Dry Fuel atau RDF, plant di Rorotan, Jakarta Utara. KPK bekerjasama dengan pemerintah daerah, Inspektorat Provinsi DKJ atau daerah khusus Jakarta, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, atau LKPP, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, Perwakilan Provinsi DKJ untuk mendampingi dalam upaya pencegahan korupsi. Proyek RDF di Rorotan diharapkan dapat membantu mengurangi volume sampah di Jakarta yang saat ini mencapai 7.500 ton per hari. Dengan kapasitas pengolahan sampah yang ditargetkan mencapai 2.500 ton per hari, fasilitas ini diharapkan mampu menangani sekitar 30% dari total sampah Jakarta. Produk RDF yang dihasilkan nantinya akan dijual kepada off-taker dengan harga berkisar 24 sampai dengan 44 USD per ton. Penjualan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD Provinsi DKJ. Melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi, KPK mengadakan rapat koordinasi tindak lanjut penataan izin usaha pertambangan di Kidung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPDSM Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Dalam rapat tersebut, KPK memetakan sejumlah tantangan yang dihadapi di sektor pertambangan seperti resentralisasi kewenangan, ketidakpatuhan pemegang izin, dampak lingkungan, isu tenaga kerja asing, dan maraknya pertambangan ilegal. Selain itu, KPK terus mendorok penertiban tambang ilegal melalui tindakan tegas seperti pencabutan, pembekuan, atau penghentian operasi tambang yang melanggar ketentuan. Pada kesempatan yang sama, Penjabat Gubernur NTB Hasan Nudin menekankan bahwa sinergi antara pemerintah Provinsi NTB, KPK, dan pihak-pihak terkait lainnya sangat penting dalam mengatasi masalah pertambangan di wilayahnya. Demikian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi pada pekan pertama di bulan Oktober tahun 2024 yang terangkum dalam KPK 24 Jam. Dapatkan informasi selengkapnya melalui website kpk.go.id. Salam Anti Korupsi! Terima kasih telah menonton!